Ada aksi yang tidak pantas dilakukan oleh seorang guru yang menampar dan membenturkan kepala siswa di Surabaya, Jawa Timur, viral di media sosial. Orang tua siswa melaporkan sang guru ke polisi. Dalam rekaman video amatir ini, tampak seorang oknum guru menampar dan membenturkan kepala salah satu siswa kebapan tulis. Kejadian terjadi selasa kemarin bermula saat korban menjawab soal yang diberikan dengan nanda tinggi hingga akhirnya memancing amarah pelaku. Kasus kekerasan di SMP Negeri 49 Surabaya, Jawa Timur tersebut mengundang kekesalan orang tua korban. Ayah kandungnya langsung melaporkan tindakan tak terpuji sang guru ke polisi. Korban juga dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum guna melengkapi laporan. Tahun video itu setelah beberapa hari, ikut dari kiriman orang-orang, maksud saya nggak tahu ya? Iya. Terus lho, ini anak saya. Kenapa anaknya nggak melaporkan, nggak menceritakan? Anak kecil itu pasti ada rasa takut. Dan dihubung harus piye melaporkan pada siapa. Dia nggak bilang sampai kejadian seperti itu. Fatal menurut saya. Kasus kekerasan di lingkungan sekolah ini mendapatkan atensi dari polisi. Aparat berjanji akan bekerja maksimal melukah fakta pada peristiwa tersebut. Untuk peristiwa ini yang akan kita dalami dan mendasari daripada fakta digital yang ada itu yang nampak satu orang. Namun kita akan cek apakah ada perbuatan-perbuatan yang serupa yang terjadi di lingkungan sekolah. Di sisi lain, wali kota Surabaya mendatangi sekolah yang menjadi lokasi kejadian. Ia mengingatkan seluruh guru untuk tidak melakukan hal serupa terhadap siswa. Semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi memang harus dilewati lah proses ini sehingga apa. Ini menjadi pemahaman betul bagi semua guru, bagi semua manusia lah. Mengajar apapun itu, banang guru atau yang lainnya, kalau melakukan kekerasan, dampaknya akan seperti ini. Sang Oknum guru kini harus menjalani proses hukum meski permohonan maaf yang telah diterima orang tua korban. Semua pihak juga berharap tindakan kekerasan terhadap siswa tidak terjadi lagi. Arief Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Iya, kita sayangkan kasus ini kekerasan pada seorang murid. Namun kita berharap agar antara orang tua murid dan pihak sekolah bisa menemukan jalan keluar terbaik. Ustadz Arifin, bagi seorang guru, kasus ini cukup dilematis. Dimana mungkin maksud guru ingin memberikan peringatan tegas karena murid yang dianggap tidak sopan. Namun akhirnya harus berujung pada hukuman pidana. Bagaimana menurut Ustadz Arifin? Terima kasih Mbak Cinta. Jadi sebenarnya pengabdian seseorang dalam dunia pendidikan menjadi guru itu sebetulnya pengabdian yang sangat berhormat, mulia. Karena mengajar itu adalah salah satu tugas penting dari Nabi dan Rasul. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah s.a.w. itu pernah bersabda, Inama waistu mu'aliman. Saya diutus itu untuk menjadi seorang guru, untuk mengajar. Nah artinya apa? Ketika kita menjadi guru, memilih, menjadi guru atau ditakdirkan menjadi pengajar, pernah mengajar, itu yang harus kita jadikan teladan adalah Rasulullah. Karena tugas mengajar itu tugas Rasulullah juga gitu. Jadi kita perlu mencontoh bagaimana Rasulullah mengajar sahabat-sahabat beliau. Adakah beliau melakukan kekerasan dengan sahabat-sahabatnya, atau dengan anak-anak yang menjadi anak-anak beliau, atau dengan anaknya di dalam keluarga, cucunya dalam keluarga, dan seterusnya itu semua bisa kita jadikan contoh teladan dalam kita menjalankan tugas sebagai seorang guru. Nah memang, seperti tadi Mbak Cinta katakan ya, lematis. Kadang-kadang kita kepingin A, tapi murid kita, peserta didik kita itu melakukan hal yang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Nah karena itu, nasihat-nasihat dari ulama terdahulu itu, saya kira patut kita renungkan kembali sekarang ya. Jadi seorang guru memang perlu kesabaran yang luar biasa. Jangan kita berharap, umpamanya semua anak didik kita, pintar semua, umpamanya, memuasai semuanya pelajaran. Karena manusia diciptakan juga beribadah-bibadah. Ada yang kemampuannya sampai titik 10, ada yang sampai 9, ada yang cuma 5, umpamanya. Kita tidak perlu memaksakannya 5 untuk bisa menjadi 10. Karena itu susah kalau memang sudah batasnya di situ. Nah satu yang harus kita lakukan terus-menerus dan tidak boleh berhenti adalah berdoa kepada Allah. Siapapun peserta didik kita yang titiknya sampai di 5 kah, atau di 6, atau di 10, semuanya pada akhirnya nanti menjadi orang baik. Nah kalau kita sudah bersabar dengan sepenuh hati, lalu berdoa seperti itu, apapun nanti yang kita hadapi kelas, di ruang belajar, ada anak nakal, ada anak menjawabnya keliru, atau menjawab dengan suara keras, kita akan tidak terdorong oleh emosi kita untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang di luar kotor. Nah jadi saya kira memang perlu sisi rohani seorang guru itu kita sebagai guru, kita tingkatkan lah. Sering-sering berdoa kepada Allah, semoga dalam menjalankan tugas guru, sebagai guru ini kita benar-benar dimudahkan, diberi kesabaran yang luar biasa. Itu sisi baiknya begitu, seorang guru itu kalau bersabar dan mengajar dengan baik, pasti pahalannya juga luar biasa. Tapi memang sisi lain, ketika orang memandang dunia pendidikan itu sebagai dunia bisnis, apalagi bayar sekolahnya umpamanya terhentung mahal, ada orang tua yang memandang, kalau saya bayar mahal, saya harus dapat kualitas yang bagus dong. Nah ketika kemudian, seorang guru ingin bagus itu, dia berusaha untuk sebisa mungkin mengangkat anak itu menjadi sesuai harapan orang tua. Tapi akhirnya dengan cara-cara yang seperti tadi itu. Saya kira walaupun mungkin dalam dunia pendidikan itu ada unsur bisnis bayar dan seterusnya itu ya. Tapi janganlah kita pandang pendidikan itu sebagai bisnis muri. Karena pembayarannya itu hanya lebih merupakan soalan administrasi untuk keperluan supaya pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Bukan dagang. Jadi kita sebagai pelaku pendidikan tidak boleh menjual pendidikan dengan harga mahal. Tapi si orang tua juga jangan menganggap saya sudah bayar, saya harus dapat service yang baik dong. Anak saya harus hebat dong. Saya kira tuntutan yang terlalu berlebihan juga bisa memicu seorang guru melakukan pendidikan-pendidikan yang mungkin saja berlebihan. Saya kira gitu Pak Cinta. Nah ini mungkin menjadi tugas bagi seorang guru begitu ya Ustadz untuk bisa mendidik anak-anaknya, menjadi baik, menurut, tidak melawan, tapi bukan dengan tindak kekerasan. Kalau Ustadz Arifin, apakah kasus seperti ini menurut Ustadz layak masuk hingga ke meja hijau atau persidangan atau cukup bisa diselesaikan secara kekeluargaan? Dalam pandangan saya tidak perlu sampai kerana hukum ya meja hijau ya. Karena ini persoalannya kan spesifik di sekolah antara murid dan guru, guru dan orang tua. Kan di sekolah, hampir semua sekolah saya kira. Semua sekolah itu ada lembaga namanya komite sekolah atau apapun ya, sebutan lainnya. Yang jelas itu adalah lembaga yang mewadai tenaga pendidik, kemudian orang tua murid, dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk berlembuk bersama-sama memikirkan kemajuan sekolah termasuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Jadi kalau kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Forum itu, komite sekolah, bahkan sebelum berkomite jika pribadi-pribadi orang tua dan guru yang bersangkutan itu sudah bertemu secara baik dan mengerti persoalan dengan baik, saya kira penyelesaiannya itu bisa sangat mudah lah kita lakukan. Karena pada dasarnya juga siapa sih yang mau melakukan kekerasan. Saya juga masih punya usmuzon bahwa guru yang bersangkutan tidak berniat menyakiti anak, tapi mungkin boleh jadi dipicu oleh keadaan di kelas yang tadi katanya suaranya tinggi. Nah mungkin karena memang sedang mengajar, capek, lelah, kemudian anak menjawab dengan suara tinggi dan dia anggap itu sebagai bentuk melawan kepada guru, habisnya saja emosinya itu muncul. Nah tapi kalau itu dibicarakan baik-baik antara guru dan orang tua termasuk dengan anak nanti dimintai pendapatnya, itu saya kira tidak perlu sampai ke anak hukum. Tapi tampaknya tadi sudah terlanjik di bawah ke anak hukum, tapi menurut saya jika masih mungkin dicabut, cabut saja dan selesaikan secara kekeluargaan itu saya kira jauh lebih baik. Iya, penyelesaian secara kekeluargaan bukan berarti juga membenarkan tindak kekerasan yang dilakukan seorang guru terhadap miripnya begitu ya Ustadz. Nah terakhir Ustadz bagaimana seharusnya orang tua bersikap jika memang ditemui anaknya salah dan mendapat sanksi dari sekolah, agar sekolah pun bisa tetap punya wibawa dan independen dalam mendidik tanpa kekerasan. Ya kita sebagai orang tua, ketika menyerahkan anak kita ke pihak sekolah, itu kan sebetulnya kita mewakilkan sekolah gitu. Karena kita tidak mampu sendiri mendidik anak kita, karena kesibukan saya kerja di anu, istri saya kerja di tempat lain, sehingga untuk mendidik anak secara langsung saya tidak bisa, saya menyerahkan itu ke pihak sekolah. Nah karena kita sebagai orang tua menyerahkan tanggung jawab itu kepada sekolah, artinya kita juga harus percaya kepada pihak sekolah. Jangan tidak percaya. Percaya dalam arti ketika memang ada sanksi yang dilanggar oleh anak kita di sekolah, lalu guru atau pihak sekolah itu menjatuhkan sanksi itu kepada siswa anak kita, ya kita harus terima karena itu sudah konsekuensi gitu. Jangan kita kemudian malah marah, kenapa saya sudah bayar, kenapa sudah bayar anak saya ditempeleng. Saya kira itu protes-protes yang semacam itu jangan buru-buru kita lontarkan ya, sebelum kita betul-betul tahu persis persoal ini. Tapi itu tadi, kembali kepada soal tugas atau tanggung jawab mendidik anak, itu pada hakikatnya tugas orang tua. Dulu belum banyak sekolah, zaman rosul, zaman sahabat, itu orang tua yang bertanggung jawab mendidik anaknya. Orang buru-buru, orang pintar dipanggil ke rumah untuk mengajar ke rumah. Tapi sekarang dunia sudah berubah, ada lembaga pendidikan sekolah seperti itu, kita yang menyerahkan anak ke sekolah. Tapi yang ditanya oleh Allah nanti tentang pendidikan anak kita, yang pertama ke kita. Anak kamu, kamu didik atau enggak, sudah saya didik, saya serahkan di sekolah ini. Nah tinggal bagaimana kita dengan pihak sekolah itu, memberi kepercayaan yang penuh, termasuk ketika pihak sekolah menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh anak kita sendiri. Kalau memang anak kita benar-benar melanggar, dan sanksi yang dijatuhkan tidak menerbiti batas peraturan yang sudah kita sepakasi, kenapa kita harus protes? Kita justru harus ikut berterima kasih. Karena itu adalah bagian dari cara mendidik, agar anak kita tidak terus-menerus menjadi anak yang terbiasa melanggar peraturan. Kita harus juga ikut membantu guru di rumah, umpamanya ketika ada laporan anak kita melakukan hal yang tidak terpuji di sekolah, ya kita ikut lakukan koreksi di rumah bersama anak kita. Itulah saya kira pentingnya bekerjasama antara pihak rumah dan pihak sekolah melalui lembaga yang saya sebutkan tadi, semacam komitmen di sekolah. Sesibuk apapun orang tua bekerja tetap yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidik anak secara moral dan ahlak itu tetap ada di tangan orang tua. Begitu ya Ustadz? Dimana pendidikan ini hanya memberikan pendidikan sampingan ketika kita bekerja di luar rumah. Masya Allah. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Terima kasih.